Kitab Bilangan, Pasal 4 Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, buatlah daftar Bani Kehat dari suku Lewi. Daftar ini khusus mengenai kaum pria dari umur 30-50 tahun yang masih sanggup bekerja di dalam kemah pertemuan. Inilah tugas-tugas mereka yang suci. Apabila perkemahan akan dipindahkan, Harun dan putra-putranya harus masuk ke dalam kemah pertemuan lebih dahulu untuk menurunkan tirai pemisah tempat Maha Kudus dan menutupi tabut Allah dengan tirai itu. Lalu mereka harus menutupi tirai itu dengan kulit lumba-lumba, setelah itu dengan kain biru. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung ke dalam gelang-gelangnya. Lalu mereka harus membentangkan kain biru di atas meja tempat menaruh roti sajian. Letakkan piring, sendok, cawan, piala, bejana untuk kurban curahan dan roti sajian di atas kain itu. Bentangkan sehelai kain merah tua di atasnya dan akhirnya tudungilah dengan kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus menutupi kaki dian, semua pelita, sepit, tadah, dan tempat minyak zaitunya dengan kain biru. Kemudian kumpulan benda-benda itu harus ditudungi dengan kulit lumba-lumba dan ditaruh di atas sebuah usungan. Setelah itu, mereka harus membentangkan kain biru di atas meja bah emas, lalu menudunginya lagi dengan kulit lumba-lumba dan memasang kayu-kayu pengusungnya. Semua perkakas kemah suci yang masih ada harus dibungkus dengan kain biru, lalu ditudungi dengan kulit lumba-lumba dan ditaruh di atas sebuah usungan. Abu harus disingkirkan dari mezbah dan mezbah itu harus ditutupi dengan sepotong kain ungu. Semua perkakas mezbah harus diletakkan di atas kain itu. Perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, dan peralatan lainnya. Tudungilah semuanya dengan kulit lumba-lumba. Setelah itu, pasanglah kayu-kayu pengusungnya. Sesudah Harun dan putra-putranya selesai mengemasi tempat kudus itu dengan segala peralatannya, maka orang kehat harus datang untuk mengangkut benda-benda itu kemanapun perkemahan itu dipindahkan. Tetapi mereka tidak boleh menjamah benda-benda suci itu. Kalau mereka melanggar, mereka akan mati. Inilah tugas suci anak-anak kehat. Putra Harun, yaitu Eleazar, harus bertanggung jawab atas minyak untuk pelita, ukupan, korban sajian setiap hari, dan minyak urapan. Sesungguhnya, pengawasan atas seluruh kemah suci dan segala sesuatu di dalamnya menjadi tanggung jawabnya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Jagalah, jangan sampai orang kehat itu binasa. Inilah yang harus kalian perbuat supaya mereka tidak mati apabila mereka membawa benda-benda yang paling kudus itu. Harun serta putra-putranya harus masuk bersama-sama dengan mereka dan menunjukkan apa yang harus diangkut oleh mereka masing-masing. Janganlah orang kehat masuk sendiri ke tempat kudus itu untuk melihat benda-benda kudus di situ walau sesaat pun supaya mereka jangan mati karenanya. Bani Gerson Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Buatlah daftar Bani Gerson dari suku Lewi dan kaum-kaumnya. Semua pria yang berumur 30 sampai 50 tahun yang sanggup melakukan tugas pelayanan di kemah pertemuan. Inilah tugas-tugas mereka. Merekalah yang harus mengangkut tirai-tirai kemah suci itu dan kemah pertemuan itu sendiri dengan tudung-tudungnya. Atap dari kulit lumba-lumba, tirai untuk pintu masuk kemah pertemuan, tirai-tirai dinding pelataran dan tirai yang terdapat pada pintu gerbang pelataran yang mengelilingi mezbah dan kemah suci. Mezbah, tali-tali, dan semua peralatannya. Pengangkutan benda-benda ini menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya. Harun atau salah seorang putranya boleh menetapkan tugas bagi orang-orang Gerson itu. Tetapi, orang-orang Gerson sendiri harus mempertanggungjawabkan semuanya terhadap Itamar, putra Harun. Bani Merari Buatlah juga daftar Bani Merari dari suku Lewi. Semua orang laki-laki dari umur 30 sampai 50 tahun yang sanggup melakukan tugas pelayanan di dalam kemah pertemuan. Apabila kemah pertemuan itu dipindahkan, mereka harus membawa papan-papan kemah suci, kayu-kayu palang, semua tiang, alas, tiang-tiang untuk pelataran dengan alas-alasnya, patok dan tali-talinya, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan penggunaan serta perbaikannya. Tetapkan tugas masing-masing dengan menyebutkan nama orangnya. Bani Merari juga harus melapor kepada Itamar, putra Harun. Demikianlah Musa dan Harun serta para pemimpin lainnya membuat daftar Bani Kehat dan kaum-kaumnya. Berikut semua orang dari umur 30 sampai 50 tahun yang sanggup melakukan tugas pelayanan di kemah pertemuan. Jumlahnya ternyata 2.750 orang. Semua ini dilaksanakan menurut perintah Tuhan kepada Musa. Jumlah Bani Gerson yang terdaftar ialah 2.630 orang. Jumlah Bani Merari yang terdaftar ialah 3.200 orang. Musa, Harun, serta para pemimpin Israel mendapati bahwa jumlah seluruh orang Lewi yang berumur 30 sampai 50 tahun yang sanggup melakukan tugas pelayanan itu serta menjadi pengangkut kemah pertemuan ialah 8.580 orang. Pencatatan ini dilaksanakan menurut perintah Tuhan kepada Musa. Terima kasih kerana menurut perintah Tuhan. 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 Terima kasih kerana menurut perintah Tuhan.